Pemirsa Universitas Muhammadiyah Bandung mewisuda bagi 335 lulusannya di Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu Siang. Diharapkan para lulusan Universitas Muhammadiyah mampu bersaing dalam dunia kerja dan menjaga nama baik almamater Universitas Muhammadiyah. Bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, sebanyak 335 lulusan mengikuti wisuda ketiga program sarjana tahun Akademi 2022-2023 Sabtu Siang. Dalam wisuda kali ini hadir mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Din Samsudin yang memberikan orasi ilmiah di hadapan para wisudawan wisudawati. Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Heri Suhardianto mengatakan 335 lulusan yang di wisuda kali ini terbagi meliputi 86 lulusan Fakultas Sains dan Teknologi, Sosial Humaniora, 77 lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta 119 lulusan Fakultas Agama Islam. Islamic Technopreneur University di tugas utama kami adalah mendidik para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur yang mempunyai karakter keislaman. Karena itulah maka memang menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dalam perekonomian ke depan, kita perlu inovatif, perlu terus kreatif, dan perlu akseleratif. Jadi hal-hal yang sifatnya ketidakpastian ini harus kita sikapi dengan kelincahan, dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif tadi. Saya mengucapkan selamat, tahniah, dan tabrik atas wisuda sarjana ketiga dari Uditas Muhammadiyah Bandung. Teriring rasa syukur dan bangga, sejak universitas ini berdiri, sekarang mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Dan saya yakin ke depan UM Bandung akan dapat menjadi salah satu dari Center for Academic Excellence Pusat Keunggulan Akademik Muhammadiyah, baik tingkat Indonesia, bahkan tidak mustahil tingkat dunia. Selamat UM Bandung. Diharapkan para lulusan Universitas Muhammadiyah ini ke depannya mampu bersaing dalam dunia kerja, bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta menjaga nama baik almamater Universitas Muhammadiyah. Iwana Kurniawan, Bandung TV